hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mesin ya jadi ini adalah video part ketiga ya setelah kemarin kita uji coba di lampu ini ya yang jenis AC pakai relay arusnya ngambil dari 10 ya dimana 10 sudah full wave ya sekarang lanjutannya seperti sambungan dari video kedua saya dimintai sama si pemilik motor green buat masang ini lampu metrik X1 sahabat mesin lampu segeni panjangnya di refektorek green pusing-pusing nanti saya ini gimana ini tapi tenang aja setelah opening ya saya akan ajak sahabat mesin ini ya masang lampu ini ya bilet ini ya yang terkenal terang buang kayak gitu ya terus relaynya juga ada tuh jadi nanti saya mau ngasih tahu sahabat mesin ya mau aja sharing ya cara merakitnya gimana ke relay terus nanti kita tes nyalanya terangnya segimana lalu saya akan coba pasang di refektornya nanti hasilnya kayak apa ini semoga cuma memuaskan ya kayak gitu ya soalnya kelihatan nih lampu segini panjangnya ya mohon duanya aja ya sahabat mesin ya terima kasih kalian sudah berikan support melalui subscribe dan like salam mesin saya akan mencana nih iblis runing kitab kerasalan dia pinen cara nak putune ngeridu hamba hur tango berimanung sorep duk lahir maring dunya bineko binendung pamriya sang iblis laknat mereng kebayin dan dia janwayo kongsi natyan kongsi otuo yekwayo nuruti sakking wit ayo kongsi teme geng bekasat ulaan lantra hayo gane natyan remen kalangkung kang warno ditoro jobeni binaryo geng bekasat kalamun todurung sampai sami paneng karso kasang sorohan kowei waping geng gingkang ken paswit tapu oke saat mesin kita lanjut ya di sini juga saya sudah nyiapin aki ya 12 volt nah jadi buat sahabat mesin yang mau belajar tenang aja ini bukan hanya untuk green aja ya lampu bilet ini ya jadi kalau udah udah ngomong lampu led terus ada di sini relay aki berarti ini sebenarnya buat semua jenis motor kayak gitu ya yang menggunakan sistem kelistrik kondisi untuk lampunya kayak gitu ya Cuman karena ini saya dapat contohnya di motor Grand ya ini buat di Grand ya gitu berarti di motor lain juga bisa Mas Haris bisa caranya sama Mas Haris sama gitu ya Cuman karena di motor Grand ini jarak reflektornya pendek ya untuk rampu yang jenis metrik X1 ini bisa dilepas sebut mesinnya gunakan ini kunci L bintang ya yang paling kecil yang paling kecil buat ngelepas nah ini ada empat bauti bautnya aja ini pakai L bintang ini udah termasuk lampu-lampu elit mungkin ya kayak gitu ya saya juga nggak tahu ya ini mau saya copot dulu biar kita bisa tahu ya kabelnya ya soalnya ini kan kabelnya masih ada jaraknya nah dipulai ini kalau dipasang nanti kemungkinan besar nabrak ya karena kan jarak reflektor lampu green tentu cuman sedikit ya atau dekat ya kayak gitu ya nanti juga itu ngakali tak bobok paling kayak gitu PNP Mas Aris di Grand PNP paksain paksa aja ya kayak gitu udah gimana caranya biar masuk kayak gitu terus cara biar anteng tengah-tengah gimana kalau saya biasanya kalau untuk pemasangan lampu jenis diselit kayak gini ya yang enggak makai drat lagi kan dilepas itu ya ini mau nggak mau ya saya ngakali sobat mesin ya biasanya tak kasih isolasi ini double tip ya kayak gitu ya buat nempelkan kita paskan dulu sorotnya di tengah-tengah ya nanti jauh apa tinggi rendahnya kita paskan dulu baru kita kencangkan pakai itu lagi isolasi bolak-balik ya klik kayak gitu terus paling dibuatkan klaim ya dibuatkan klaim nanti biar bisa kita baut ke reflektor kayak gitu poin setiap mekanik punya caranya jadi nggak usah khawatir ya sebat mesin kalau mau masang di bengkel-bengkel apalagi kalau bengkelnya udah pro banget udah punya alat-alat profesional banget tempatnya juga udah bagus banget biasanya itu mereka udah punya antisipasinya ya entah itu dudukannya atau apapun karena saya bengkel biasa padanya ya ini ini aja lah semampunya saja Oke kembali ke topik di lampu untuk jenis LED metrik ini ya X1 ini kabelnya dempat sebat mesin ya saya lihat disini kabelnya dempat ada warna hitam yang besar yang warna merah besar yang dua ini kecil-kecil nah nanti ini kemana aja jalurnya masaris Nah kalau yang pasti ini ya ini nanti maksudnya ke relay ya nanti nah yang hitam ini masa atau ground ya Nah yang dua ini salah satunya ini bisa sampai masukkan ke sini digabungan aja ke masa yang satunya ini buat jarak jauhnya ya lampu jarak jauh kayak gitu jadi nanti kalau ini dipasang di tombol ya di tombol saklar jauh dekat ya ketika tombol jauhnya dipencet klik lampunya juga akan berpindah kayak gitu sebat mesin ya ini ini masanya tak gabungkan dulu biar riret ini mirip jalur kabel aja gitu ya toh sama-sama masuk ke masa gitu ya tapi disolder aja nih kabel juga bagus sebat mesin tuh warnanya putih ini tak solder nanti yang tak solasi bakar ya hati ini tak contohnya aja kalau udah ya di apikan Hai nang aja nih di rusak enggak papa mas hari soal kuda izin sama yang punya motor enggak apa-apa nang aja kalau enggak dapet izin jangan ya jalkan namanya konsumen udah beda orang jadi kita ada yang ikuti konsumen aja gitu tapi lamdulillah selama ini saya dapat konsumen bengkel motor gaib itu orangnya bagus-bagus ya enggak pernah ada yang rewel loh Mas ya ada cuman tak usir hehehe rewel pasti tau usir ya gitu ribet ribet tiwa ya gitu pengen bagus sabar ini masa tak gabungkannya ya kayak gitu nah kita buat video santai aja sobat mesin ya akan buat pembelajaran kita bersama nggak usah cepet-cepet ya nah dan untir-untir gak biasa metodenya nah gini terus kita gunting lebihnya kita gunting tepuk sedikit biar semakin mencengkram nah kayak gini nah udah kayak gini tinggal solder aja kuat tapi nanti aja nah jadi sisa tiga ya nah yang satu masa yang besar yang tadi udah digabungkan yang merah kita nanti ini ke relay ya yang ini buat lampu jarak jauhnya Nah kita simpan dulu kita sekarang ke relay nah dirilai sendiri ini kan ada empat kaki pin sepat mesin ya tuh sekarang malah ada rumah si kering malah poin udah pasti kalau udah dalam rumah si kering kayak gini yang warna merah ini ya yang kabel warna merah udah pasti ini ke aki tapi jangan dilangsungkan kaki ya tapi ke output kontak betul sahabat mesin ya terus yang warna hitam nah ini ya yang hitam ini adalah kabel masa tuh posisinya gini aja paling gampang tuh ada merah di atas samping kanan hitam berarti masa yang atas ke output kontak ya nanti masa kita gabungkan kesana sebelum ke masa aki terus yang hijau ini ya nah hijau ini nanti ke saklar ya ke saklar terus yang biru kemana mas arus ini ke lampunya yang kabel warna merah tadi ya Hai apakah nanti nggak langsung nyala masih enggak selama saklarnya belum di on kan ya ini belum ngeluarin dan arus kayak gitu sifat mesin ya sekarang prakteknya jadi kita pasang ininya dulu masanya dulu ya kita gabungkan ya kelihatan ya disini aja kelihatan ya bentar Hai susah masaris yang ini masang kabel sambil nabrol ya mecahin fokus aslinya tapi nggak papa buat pembelajaran sekarang kita pasang masa dulu nih kubet CW buat contoh nah nah kabel hitam dan terpasang kabel masa dari aki pasang dulu kita cek dulu ya lampunya nyala nggak terang nggak kipasnya muter nggak gitu ya itu udah dipasang sama diri faktor nggak mau nyala aja dua kali kita masa sudah sekarang anggap aja ini yang dari positif aki ini sudah masuk ke kunci kontak-kontak udah on kayak gitu ya sebat mesin ya anggap aja kunci kontak sudah on gitu ya soalnya nggak ada kunci kontak nganggur nah on berarti masuk ke kabel warna merah di relay ya kalau ada ininya bagus ini dari masih keringi aman jadi kalau ada konsleting yang putus si keringnya dulu oke kita terpasang sekarang yang lampu utamanya merah ini ya yang dari LED ya pasang di warna biru itu kok masih ada satu lagi masri lainnya Nah itu buat ke klakson nggak papa ya karena ini si pemilik motor beli yang langsung 2 satu aja enggak papa berarti Mas harus enggak apa-apa buat lampu aja kalau klakson pengen keras ya rasa relay juga tambah keras gitu suaranya ya nah ini dulu aja udah ya masuk ya Nah terus tinggal saklarnya nah saklarnya berarti nanti ini ikutnya kemana Mas ke tombol saklar tombol lampu ya jadi lampu ketika dinyalakan ya motor kontak on ya harus masuk ke relay standby ketika ini yang warna hijau dari relay ini masuk tombol saklar saklarnya di on kan otomatis harus nanti masuk ya jadi saya ulangi dari aki anggap aja kita sudah ada kontaknya warna kontak on ya harus masuk ke relay ya melalui kabel merah lewat isi kering ke relay yang hitam dari relay ini terhubung ke masa atau ground ya aki baut bodi mesin juga bisa di lampu bilet juga yang grown tadi warna hitam juga sekalian ya terus yang biru ini langsung ke lampu biletnya warna merah kebeli ya berarti saklarnya warna hijau ini tadi masuk ke ini ya tombol ininya ya buat tombol lampu ya buat nyalakan lampu lalu setelah tombol lampu dinyalakan di on kan ya yang satu arusnya masuk ke aki ya gitu ya ya nih ke baterai saya ambil langsini aja lah kayak gini tuh nyala terang ngeri banget ini kipasnya juga menyala ya bunyi tuh ya muter iya bagus lampunya terang banget nah sekarang kita coba jarak jauhnya jadi gini ketika kelihatan ya kan ada yang satunya tadi ya yang satu sudah dipasang masanya yang satunya yang kecil satunya nah ini buat jarak jauh sebentar nah gini aja nah ini buat contoh saja kita beli tak panjangin sedikit sedikit nah nah sekarang aku jarak jauhnya saya kelihatan enggak ya saya nembalik kurang benernya nah nah udah ntarahkan gini ya ini jarak jauhnya tuh gitu buat nembak ajalah kasarannya gitu ya nembak jarak jauh gitu tuh tuh kalau agak jauh kayaknya lumayan ini sebentar ini kayaknya buat lampu tembak sempat mesin nah disitu ya yang kecil tak coba tuh gitu kalau nambah atasnya ya tuh oke bagus ya Nah jika saya juga nyala kus padang banget loh ini ini apa enggak dimarin orang kayak gitu ya Oke ini saya saya matikan dulu eh sekarang tinggal ngerakit di refektornya jangan lupa tadi shoulder yang udah tak solder tak solasi maka tak jeda sebentar eh jadi gitu ya buat pemasangannya yang klakson juga sama ya yang satu ini dari output kontak ya karena udah nyambung ya berarti yang satu ini nanti tinggal satunya masang kekena ke klakson ya ke klakson yang satunya ke tombol klakson gitu tombol klakson yang tembak siang dari klakson satunya langsung tempelin ke ground ya yang hijau ini ke tombol klakson dari tombol klakson ke aki atau ke baterai atau ke output kontak lagi nggak masalah bus buwan tersuara nih brem nah karena green ini lampunya pendek sepat mesin ya jadi mau nggak mau kita harus berubah ya kalau saya yang rubahnya langsung tak potong aja tuh sesuaikan begini nih ini tinggal bermasukkan saja kalau di saya ya kalau dipengkel yang udah profesional ya beda lagi caranya gitu ya kayak gini ini baru rencana aja nah masanya kayak gini nanti kurang lebihnya kita kasih dudukan ya takasih yang didudukan buat solasi ininya yang buat solasi bulat-baliknya kayak gitu wih nanti nyorot terang banget dimarin orang enggak ini pokoknya nanti lihat hasilnya aja kayak gitu ya yang penting sobat mesin tahu caranya tadi ya yang besar warna merah ini masuk ke relay kabel warna biru ya yang hitam yang hitam masa yang kecil juga ada salah satunya masa pilih yang mana aja boleh masaris boleh salah satunya pokoknya ikutkan masa kayak gitu ya ground nah nanti yang kecil satunya lagi yang hitam ini sambung di lampu jarak jauh buat lampu tembak jauh ya kayak gitu ya buat sorot yang ini kan ke biru terus yang dari relay ya saya ulangi lagi ini dari output kontak jadi kontak on harus masuk ya ke relay hitamnya masa ya tuh masa hitam yang biru yang tadi ke lampu ya lampu hijau ini kesaklar on-off lampu kalau motor lama kayak Grand lewat kanan dulu krek tapi ketika udah dipasang disaklar lampu yang jalur tengahnya itu masuknya ke lampu jarak dekat aja Mio juga sama ya Mio sporty ke jarak dekat saja yang kecil baru itu ke jarak jauh Oke kayak gitu ditunggu aja hasilnya nanti kalau udah selesai seperti mesin ya oke sobat mesin sudah selesai jadi gini ini penampakan setelah lampunya dipasang tuh ya bisa masuk masuk Mas Arief bisa gitu ya jadi sekarang kita coba terus untuk relainya juga mana tadi nih saya taruh di sini tuh deket aki ya yang pentingnya di tata yang rapi ajalah gimana menurut sahabat mesin guna jarak apinya gimana ya kita nyalakan on kira lampu langsung kita nyalakan tuh wow orang saya ulangi tuh wih taruh jarak jauhnya uh tembak ya sangat tuh tuh sip ya uh dari depan penampakannya wuhu over itu lampu tahu pokoknya dia mau aku gak melu-melu ya terus relainya juga tuh nyala ya indikatornya kayak gitu udah terus yang satunya ini klakson tak coba sekalian kiki-kiki Oh nyala ya berarti ya tuh langsungnya juga kencang sahabat mesin bidometernya masih aman terus rating oke oke selesai ini baru motor green melupakan klasik ya masa green kok tahun 96 lampu ratingnya pakai model bilet berjualan lampu utamanya juga speedonya udah diganti model pembak ini fullnya full wave diprotiker pengapian DC oh ya kamu nih udah tua kok menolak tua semangat aja mengikuti yang muda udah tapi enggak masalah jadi kita aja ya sobat mesin ya next kita pasang blok kopling manual gitu ya jadi ini si pemilik motor kepingin motor dannya ini di bikin kopling manual sahabat mesin ya setelah full wave lampu-lampu kelistrikannya sudah sekarang kepingin dibikin kopling manual si pemilik orang apa sih pemiliknya ini lagi pesen ya online jadi datang minta dipasangkan jadi tunggu ya part 4 nya kita masang blok kopling di honda astrea green terima kasih sudah berikan like dan subscribe video ini yang sudah share juga terima kasih ditunggu lagi video selanjutnya salam mesin sub indo by broth3rmax